Al-Fatihah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad ar rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi amma abad Pemirsa LDI TV yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Kita ucapkan syukur kepada Allah Atas pemberian nikmat dan rahmatnya Sehingga pada kesempatan ini Kita bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah Yaitu kita bisa sama-sama melaksanakan Puasa Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat Puasa Ramadan merupakan bagian Ibadah yang Allah perintahkan pada kita semuanya Sebagaimana firmannya Disamping kewajiban beribadah kepada Allah berupa Berpuasa Ada hal yang Allah juga perintahkan pada kita semuanya Yaitu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita Bagaimana Allah telah berfirman Waqadah Rabbuka Allah ta'budu illa iya Wa bilwalidaini ihsana Allah memerintahkan pada kita Untuk beribadah hanya kepada Allah Dan Allah merintahkan pada kita semuanya Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita Lanjutan dari ayat itu Allah berfirman Ketika salah satu atau kedua orang tuamu ada di sisimu dalam keadaan tua Maka jangan berkata uf Jangan berkata yang jelek kepadanya Walatan harhumah Dan jangan membentak pada keduanya Allah memesankan Waqullahumah kaulan karima Justru kamu harus berbuat baik dengan cara bertata tutur yang baik Para pemirsa semuanya yang berbahagia Bersyukur bagi kita semuanya Yang barangkali saat ini kedua orang tuanya masih hidup Atau mungkin salah satu diantara keduanya Sudah meninggal dan tinggal satu Beruntung bagi kita Yang orang tuanya Kedua-duanya masih hidup Ataupun salah satu diantaranya Sudah meninggal dunia Berarti Kita masih bisa melaksanakan kewajiban Allah kepadanya Termasuk diantara kewajiban kita kepada orang tua dalam praktek seharianya adalah Kita mensyukuri Apa yang beliau berdua berikan pada kita semuanya Besar sekali jasa Orang tua kepada kita semuanya Seandainya Harta milik kita semuanya kita berikan Tentunya itu tidak cukup untuk membalas budi kepada kedua orang tua Kewajiban yang kedua bagi anak adalah Supaya membalas budi pada keduanya Membalas budi atas jasa-jasa kedua orang tua kita Yang ketiga adalah Mendoakan untuk kedua orang tua kita Besar sekali jasa kedua orang tua kita Dan kita tidak bisa membalasnya Maka salah satu cara diantara kita untuk membalasnya adalah Selalu mendoakan baik pada orang tua kita Tidak henti-hentinya Kita selalu mendoakan pada orang tua kita Wahai Allah Wahai Tuhanku Ampunilah aku Dan ampunilah kepada kedua orang tuaku Dan sayangi keduanya Sebagaimana keduanya telah mendidik padaku Di samping kita berkewajiban Berbakti pada kedua orang tua kita Kita juga harus bisa memanfaatkan Keberadaan kedua orang tua kita Untuk kemaslahatan diri kita Karena Senjata Bagi yang Kedua orang tuanya masih hidup Berarti senjatanya masih lengkap Bagi orang tuanya sudah meninggal dunia Salah satunya berarti Senjatanya tinggal satu Manfaatkan senjata Keberadaan orang tua itu untuk Minta doanya Doa orang tua terhadap Anaknya Itu sangat mustajab Rasulullah SAW bersabda Ada tiga doa Yang oleh Allah Akan dikabulkan Tidak ada keraguan Dari tiga doa tersebut Yang pertama yaitu Doanya orang yang dianeyai Sangat mustajab Maka kita Supaya berusaha Jangan sampai menganiaya pada orang lain Karena doanya Sangat mustajab Yang kedua Wada'u watul musafir Dan doanya musafir Maka Bapak Sedara sekalian Ketika Keadaan musafir Manfaatkan untuk berdoa Yang ketiga adalah Wada'u watul walidi li waladihi Doanya doa orang tua Terhadap anaknya Bahkan Rasulullah SAW bersabda Da'u watul walidi li waladihi Kadua'in nabi yili ummatihi Doanya orang tua Kepada anak Seperti halnya Doanya nabi Untuk umatnya Untuk itu Kita manfaatkan Kesempatan yang ada Membalas budi Kepada kedua orang tua kita Juga Selalu berdoa Untuk kedua orang tua kita Dan Minta doa Dari kedua orang tua kita Demikian Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan Kemanfaatan Dan kebarokahan Alhamdulillah Jazakumullahu khairah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh